Intro Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini Gendaraan yang parkir di trotoar di Samarinda akan dikepiskan atau diderek oleh petugas Dua rumah di Sidomulyong Samarinda terbakar, diduga sengaja dilakukan oleh salah satu warga Ritual tolak bala di Talisayan, Kabupaten Berau kembali digalakan Kebakaran ini terjadi di Jalan Jelawat, Gang 9 Sidomulyong Samarinda Ilir, Rabu Siang Minimnya sumber air serta sulitnya akses menuju lokasi kejadian menyebabkan petugas krepotan menjangkau titik api Untuk memadamkan kobaran, warga bersama relawan damkar menggunakan alat seadanya Warga menyebut api bermula dari rumah seorang perempuan yang diduga stres Hanya saja mereka tidak mengetahui sebab munculnya kobaran Depan lagar ini ya? Rumah siapa ini, Pak? Rumahnya Bapak Ali Ustam, tapi orangnya kan sudah minta lagi nih, perempuannya, mantan perempuannya Oh, yang tinggal ibu perempuan sendiri? Iya Sekitar Jember apa tadi, Pak? Tidak tahu aku, tapi subuh adalah perempuan ini, pas sholat subuh berpaling Pas sholat subuh, habis sholat subuh baru terlihat api? Ya sudah, besar Ibunya kemana, Pak? Yang tinggal rumah? Tidak tahu, rumahnya kan dibawa Ibu Warsiri, yang stres itu ibu Warsiri Oh, perempuan, Kak? Perempuan! Oh, yang satu itu ibu perempuan Perempuan, Pak Pelaku diduga Atas nama ibu Warsiri Iya, aku salah lixan pak jiru Itu loh, sudah diterapi anaknya, sudah apa Cuma anaknya ada di sini? Tidak ada, kan anaknya sudah menikah Anaknya di Gang Botol sana, Pak? Gang Botol satu Yang di Daman Ustam, satu Orangnya agak anus, bang-bang Orangnya agak stres Regu pemadam kebakaran menyatakan musibah ini menghanguskan dua rumah, serta satu rumah ikut terdampak Mereka tak bisa menjangkau titik api karena jalannya terjal dan sempit Berapa rumah yang terbakar ini, Bang? Untuk yang terbakar itu ada dua rumah yang terdampak, satu Akses jalan sini gimana, Bang? Ada kesulitan nggak pada saat di KP? Kalau untuk aksesnya susah karena di atas gunung dan berbukit sehingga kita menuju ke sana harus berjalan kaki Berjalan kaki ya, akses air sendiri bagaimana, Bang? Berapa? Air sendiri, titik air? Kalau untuk air atau sumber air tidak ada di lokasi atau di tempat kejadian kebakaran Lalu bagaimana untuk memadamkan api yang di atas ini? Nah, di sini kita dibantu dengan relawan menggunakan air seadanya atau sumur yang ada di lingkungan sini Kubaran dipadamkan kurang dari satu jam Ironisnya, musibah ini dijadikan tontonan oleh warga Saat ini polisi masih menyelidiki sebab terjadinya kebakaran Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda Kebakaran hutan dan lahan di Tanjung Isui dan Tanjung Jan, Kecamatan Jempang, Kutai Barat Masih berlangsung hingga selasa siang Petugas yang diterjunkan kewalahan karena lokasinya di beberapa titik Tercatat sudah lebih 300 hektare hutan dan lahan yang terbakar Penata penanggulangan bencana BPBD Kubar, Selda Selimbong menyatakan Pemadaman dilakukan dengan berbagai cara Akan tetapi belum maksimal karena jumlah petugas terbatas Kendala lain yang dihadapi adalah sumber air yang minim Serta titik apinya kini berada di tengah hutan Kira-kira kurang lebih sekitar mungkin ada 300an hektare lebih lah Kalau dilihat situasi daripada membaca daripada drone Karena kita kan tidak bisa melihat secara visual Lewat drone itu bisa kita lihat Namun kalau ini hanya bisa dilihat dari spot-spot Jadi perhitungan kasarnya itu kurang lebih 300an hektare Ya bagi tim ya kendalanya itu kan sumber air satu Kemudian luas yang terbakar itu semakin ke dalam dan tidak ada akses ke dalam Petugas masih terus berupaya agar kebakaran tidak meluas Petugas mengimbah warga agar lebih waspada Terutama saat membakar lahan agar tidak menimbulkan kebakaran hutan Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat Seperti inilah kondisi hutan dan lahan di Tabalar Kabupaten Berau Pasja terbakar Tercatat lebih 6 hektare lahan yang hangus Selain dipicu kekeringan kebakaran ini diduga akibat pembukaan lahan Kapolsek Tabalar Ibtu Sukidin akan memaksimalkan patroli gabungan Agar kejadian serupa tidak terulang Warga pun diimbau agar tidak membakar lahan sepanjang musim kemarau Sukidin memastikan patroli ini akan berlangsung hingga 24 September 2023 Patroli rutin dari kita juga memang ada patroli gabungan Dengan BDDD kemudian masyarakat keduli api dari pihak kita Dan sebagainya dia rutin juga tiap hari Mungkin sampai tanggal 24 yang patroli gabungan Tapi kalau setelah itu juga kita laksanakan patroli sendiri Kemudian juga pembinaan temas melakukan hinduan-hinduan ke kampung-kampung Dan sampai saat ini untuk karhutlah Sementara dikitam sementara nihil juga Untuk hotspot-hospot juga nihil Dalam satu setelah kejadian itu baru ada satu kali ada Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Rabu 13 September 2023 Ditemukan titik panas di kecamatan Gunung Tabur dan Pulau Darawan Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kebupaten Brau